Sebelum video ini dimulai, gue mau minta tolong kalian buat support channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng di sebelahnya supaya kalian tau kalau ada video baru dari gue Terima kasih buat yang udah subscribe Halo, welcome back to my channel, Wimar Santoso Nah, di video ini gue bakal ngebahas game eFootball PES 2020 Mobile Jadi game ini baru rilis sekitar 3 harian baru rilis tanggal 18 tapi pas tanggal 18 itu masih agak error-error servernya error-error jadi gue tunda bikin videonya sampai hari ini dan ini kalau bagi kalian yang belum download bisa download di Play Store, bisa download di App Store di Android sama Apple kalian ketik aja di kolom searchnya PES 2020 nanti bakal keluar eFootball PES 2020 Mobile tapi buat kalian yang di HPnya udah terinstall PES 2019 Mobile jadi tinggal update aja ke PES 2020 ini nanti progress kalian pemain-pemain yang udah kalian dapetin di game PES 2019 Mobile langsung kebawa ke PES 2020 Mobile ini nah tapi kalau kayak gue nih ya gue pernah main PES 2019 terus gue uninstall waktu itu udah gue link ke Konami Account jadi kalau kalian udah ngelink ke Konami Account kalian bisa ngelanjutin progress di PES 2019 Mobile yang pernah kalian mainin itu jadi gue dulu pernah main bentar cuma karena gue merasa kalah skill sama pemain-pemain lain gue merasa skill gue kurang terus gue ngerasa jempol gue ini gede ya jadi kadang-kadang bolanya kemana itu gak keliatan nah jadi gue mau coba main lagi HP gue udah lebih gede daripada waktu yang 2019 ini gue pake Note 9 ya jadi mudah-mudahan skill gue juga bisa bertambah nah jadi kalau kalian udah pernah main terus udah pernah ngelink di Konami Account tinggal klik yang ini klik yang di samping ini yang titik 3 terus data transfernya di klik nanti langsung masukin account kalian dan datanya bakal ketransfer nah tampilan home-nya kayak gini sama aja kayak di PES 2019 jadi penuh-penuhnya juga masih sama ya nah ini gue mau buka kado dulu nih dapat login bonus jadi buat kalian yang main MyClub di PES 2020 yang console ataupun yang PC kan kalian bakal ngerasa kan Konami di MyClub itu sangat-sangat generous sangat-sangat royal ngebagiin MyClub coin yang bintang kuning ini yang gue sekarang ada 360 terus gampang banget dapet black player ya dapet black ball maksudnya tapi kalau di PES Mobile ini susah banget nah ini gue waktu itu pernah main beberapa bulan dan squad gue masih kayak gini nih jadi gue paling bagus itu cuma 1 gold ball doang dan sisanya apa ini ya silver semua gue dan cadangan gue juga sama ya silver semua nih jadi ini gue udah waktu itu udah main beberapa minggu lah sampai akhirnya menyerah nah yang menariknya lagi di PES 2020 mobile ini jadi ada event gue gak tau ya di PES 2019 pernah ada event kayak gini atau enggak cuma di yang 2020 ini ada event mode ini nah event mode ini kita bisa pakai klub bisa pakai klub beberapa klub yang partner sama PES MU, Barca Juventus sama Munchen jadi dari 4 klub ini kita pilih mana dan kita bisa main dengan squad Juventus jadi ini gue pilih Juventus ya nah ini kita bisa main dengan squad Juventus jadi ada kayak event gitu jadi kita misalnya pilih 1 dan ngelawan 3 klub lainnya jadi kalau kita pakai Juventus kita bakal ngelawan Munchen kita bakal ngelawan Barca kita bakal ngelawan MU ya gitu juga kalau kita pakai Barca kita bakal ngelawan 3 tim sisanya nah ini gue bakal tunjukin gameplaynya si PES 2020 mobile ini bakal kayak gimana dan kalian tolong jangan expect lebih karena skill gue juga memang pas-pasan di PES mobile ini nah ini nanti loh oh ternyata gue juga ternyata kalau udah pakai Juventus pun bisa ngelawan Juventus lagi ini gue baru tau sih soalnya gue baru nyoba event ini sekali ya dan gue gagal ya ini kan harus menang 3 kali ya gue menang 2 kali dan yang terakhir gagal nanti ditentuin juga musuhnya siapa dan levelnya apa nanti levelnya reguler kalau reguler masih lumayan gampang ya tapi gue reguler juga gue agak kesusahan sih sejujur aja nah ini jadi ini ya event gue lagi coba gameplaynya tunjukin ke kalian gameplay dari PES mobile ini di event ini gimana gameplaynya ada perubahan apa dari PES 2019 ya kita langsung start aja matchnya ini gue gak usah rubah-rubah line up lah ya oke ini kabelnya terlalu banyak nih nah jadi di PES 2020 mobile di PES-PES mobile ya kalian bisa milih bisa milih touchnya itu mau yang kayak gini jadi ada di layar ada tulisan pass, through, shoot, dash gini atau yang pake kontrolnya itu pake touch kalau gue pake touch malah bingung banget ya jadi gue seperti pada umumnya aja pake joystick tapi joystick virtual yang joysticknya ada di layar nah ini kalau gue ngerasain dari perbedaannya sama dari PES 2019 shoot ini tuh jadi sering ngelindungin bola pake badan cuma passingnya gak sesusah di ini ya gak sesusah di PES 2020 yang game console atau game PCnya game yang full gamenya untungnya jadi ini passingnya lebih gampang jadi kalau kalian mau main passing-passing cepet nih jauh lebih gampang ya ya tega banget sih kalau udah main mobile gini terus passingnya disusahin ya tambah susahnya cuma kalau kita nah ini kayak ngerebut bola nah ini nah ini di PES yang sebelumnya gak 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 kayak gitu ya jadi ini lebih ngelindungin pake badannya lebih sering dan jadi sama kayak di game full gamenya jadi si pemainnya lebih bisa ngelindungin bola pake badan nah ini gue coba main aduh juur aja ini gue masih agak bingung ya aduh kan keserang gue bingung nih passing yang mana kadang-kadang gue masih suka liat pass yang mana shoot yang mana dan ini kalau passing lambung kan harus di jadi ada tutorialnya gitu kalau kalian baru pertama kali main jadi passing lambung itu ada tombolnya harus digimanain itu ada ada sendiri ada masing-masing gitu kalau misalnya kalian dribble dribblenya mau kayak ngejauhin bola gitu dribble sprint itu juga ada caranya cuma gue belum mahir sama sekali ya nah cornernya juga harus di swipe gini terus ini gue juga gak tau ya kalau cancel itu pencet apa ya kalau misalnya udah kayak tadi kan gue kepencet tombol shoot terus mau cancel gue belum tau ini pencet apa jadi gue pemain baru ya di pass mobile ini terus ini juga gue gak tau bakal berlanjut gak konten pass mobile ini cuma gue mau menunjukkan aja buat kalian yang mungkin belum pernah main pass mobile sama sekali ini sebenernya seru sih gamenya kalau bisa mainnya kalau lawannya kayak reguler gini kan defensenya gak terlalu ketat ya jadi ini masih gampang nih matuh ini kosong nah shootnya sendiri juga ada shoot yang shoot biasa ada yang finish shot yang control shot aduh susah ngomongnya yang biasanya pake R2 kotak gitu itu juga ada disini jadi si tombolnya tuh nanti di slide kebawah gitu nanti bakal si shootnya itu lebih terkontrol jadi shootnya keluar yang finish shot nah ini bisa kayak gini jadi biar passingnya lebih akurat oke dari tadi gue belum berhasil mencetak goal padahal lawannya cuma levelnya reguler ya gimana yang superstar nih waktu itu kemarin gue ketemu komputer yang top player dan susah banget aduh ini gue mau crossing gimana tadi ya oke kita coba crossing nih sudul aduh gagal matuh ini kedira Douglas Costa shoot oke Ronaldo goal nah ini juga yang bagusnya dia selebrasinya persis kayak di full gamenya cuma si tangannya tuh kayak gini terus ya si tangannya tuh bakal gini terus kalau yang asli kan dia kayak gini nunjuk satu gini yang lucu kalau dibala dibala waktu itu gue udah coba pake dibala terus kalau nyetak goal kan harusnya begini kan dia malah begini nih karena tangannya gak bisa gesture lain selain begini oke bawang pertama beres jadi ini lawannya masih gampang ya terus yang bikin gue agak kapok main ini tuh kalau ngelawan orang mungkin karena gue baru masuk di game pass mobile ini kan udah ada dari 2017 ya ini tuh orang-orangnya udah jago-jago banget udah dribblingnya udah yang macem-macem terus yaudah kayak ngelawan orang di dia mainnya udah kayak di ini aja sih kayak udah di PS aja gitu nah itu gue ini gue defense aja gue kesulitan sih jujur aja padahal cuma lawan reguler doang gue aduh oh itu gak gak kerebut ya eh kok ke belakang sih oke ini kalau lawan reguler gini musuhnya gak agresif dalam bertahan diguain dribbling eh kerebut nah ini juga pressingnya bisa berdua ya kayak di pass yang di PS atau di PC jadi ini tinggal di slide ke atas gini sip nanti nah ini dua an ini ngerjar jadi bisa kayak sama kayak di full game sama kayak di game konsol dan game PC nya nah itu bisa berdua yang jaga nah bisa juga keeper maju kalau majuin keeper aduh ini kayak gini nih majuin keeper kayak gini nah jadi kan sudut tembaknya kecil dan gagal oke cobain lagi nyerang aduh blunder untung gak kerebut baru unggul satu goal jadi dari kemarin gue kayak gini aja sih walaupun lawannya lawannya reguler tapi sulit menang sih susah menang nih terus defense nya biar gue males mikir kan gue jadi gue slide ke atas begini aja biar langsung dirempuk duaan nah kan tiba-tiba dapet gitu tapi kan kalau misalnya defense begini gak akan bisa lawan ini ya lawan orang beneran gitu gampang banget ngelawan orang yang defense nya cuma tombol auto gitu oke Ronaldo 2 goal terus kalau gue ngerasain dibanding sama game di konsol sama di PC nya itu dia shoot nya lebih akurat mungkin supaya lebih banyak goal ya atau karena gue main reguler jadi keepernya bego ya gue gak tau juga sih oke Douglas Costa gagal tadi mau finish shot gue bingung sendiri mencet yang mana jadi kalau di slide ke atas itu gue lupa yang mana ya pokoknya salah satunya itu finish shot salah satunya lagi di lob gitu bolanya itu di lob jadi kalau keepernya maju kan tembakannya biasanya di lob nah itu juga ada tuh disini pjanic cuma ini lebih mending daripada waktu itu gue waktu itu hp gue apa ya pokoknya hp gue masih yang kecil aja masih hp lama yang layarnya masih kecil dan tombol semua jadinya ini masih lumayan sih karena layarnya kan berapa inci sih 6 sekian kalau note itu jadi agak lega kalau main touch sebenarnya ini ya sebenarnya layarnya jadi jelas cuma gue bingung aja sih mencet-mencetnya kalau ini kan jelas mau shoot ya ada tombolnya shoot nah ini udah beres jadi gue bakal nunjukin satu match doang jadi itu PES Mobile nah ini bakal gue bahas ya di dalam gamenya ada mode-mode apa aja oke tadi gue habis match gue tiba-tiba exit sendiri jadi ini masalah udah beberapa kali gue alami ya gue main game PES 2020 Mobile ini kira-kira baru 4 sama tadi 5 game lah nah itu udah exit 2 kali gitu habis gamenya ini barusan gue exit nah ini gue masuk lagi gue bakal tunjukin kalian jadi ada apa aja nah event mode itu ya kalau saat ini eventnya ya ini doang yang tadi pilih klub dari 4 klub partner Konami terus main 3 kali kalau menang nanti dapet game point GP itu G biru yang ada di kiri layar terus e-football ini main sama orang ya standar ini nah jadi kita nanti kalau klik 2 match ini ini bakal nyari terus bakal lihat pemain yang rating squadnya itu kekuatan team strengthnya itu yang mirip-mirip sama team strengthnya kita nah ini kalau friend match ini jadi kalian add friend siapa gitu terus mau main bareng nah ini di friend match ini nah kalau campaign ini jadi ada action match ada sim match jadi kalau action match ini ngelawan orang kalau sim match ini jadi kita nge-simulasi nge-simulasiin jadi kita gak main kita jadi manager doang tapi kita harus nonton jadi gak bisa dicepetin pertandingannya gak bisa di skip dan harus nonton dari awal sampai akhir jadi ya kalau gue sih agak bosen ya main simulation match tapi simulation match ini kalau kita ini kayak gue gitu kan gue gak jago nih main pace mobile ini tapi squad kita bagus ya main simulation match ini suatu pilihan lah nah practice itu buat sebenarnya gue harusnya practice sering-sering dulu nih jadi practice ini sama kayak practice di game yang console sama PC-nya itu jadi di lapangan ada practice penalti free kick terus main biasa corner dan sebagainya biar kalian familiar sama kontrolnya nah ini achievement ini cara lain buat dapet ini coin ya ada coin ada GP jadi biasa kalau di full gamenya di game console sama PC-nya itu sekali bonus kan 50 tapi kalau di mobile-nya ini pelit banget ya cuma 10 ya jadi sedih terus berikutnya squad management nah ini bisa ngatur squad kita yaudah paling gitu aja sih nah ini kontrak ini standar jadi scout itu yang kita punya yang biasanya ini dapet dari menang ya dapet dari menang game nanti kita dapet scout scout-scoutnya gini dan ini bisa digabungin nanti dapet pemainnya siapa gitu atau pilih yang pasti-pasti aja main apa di agent ini klik agent ini nah biasanya kalau lagi ada event lagi ada promo gitu special sama box draw-nya ini kebuka tapi ini lagi gak ada apa-apa jadi adanya regular doang nah regular doang ini kalau menurut gue dapet pemain bagusnya agak susah tapi sekali dapet pemain dia dapet 3 jadi lumayan lah dan sejelek-jeleknya dapet pemain silver yang ratingnya biasanya 75 ke atas jadi lumayan lah ini yang special agent yang regular ini nah kalau auction ini jadi kalian cari pemain terus kayak apa ya lelang lah kayak apa ya jadi kalian offer nanti kalau kalian offer yang paling tinggi nanti kalian bisa dapet pemain itu nah disini game point sama coin ini penting ya jadi buat kalau pemain kita habis kontrak manager kita habis kontrak di perpanjangnya itu pakai game point sama pakai si my club coin ini nah manager juga jadi kita cuma bisa pakai form ini persis my club jadi cuma bisa pakai formasi misalnya Roberto Mancini 4,2,3,1 yaudah kalau kita misalnya mau ganti formasi jadi yang lain kita harus cari pelatih yang formasinya cocok sama permainan kita dan dan satu tim itu bisa manajernya bisa banyak ya jadi kalian satu ini di squad management ini kalian bisa bikin squad berapa banyak pun gue gak tau sih berapa banyak ya ada batasnya gak ya setau gue sih gak ada batasnya ini di switch squad ini nah ini bisa bikin squad banyak dengan pelatih masing-masing satu-satu-satu-satu jadi kalau kalian dapet pemain bagusnya banyak ya disimpen aja buat squad lagi buat squad lagi gitu oke jadi gitu aja review singkat gue mengenai PES 2020 Mobile dan ini gue bingung ya mau bikin konten apa mengenai PES 2020 Mobile karena ini kan gak ada ceritanya gitu gak kayak masterlink gak ada kayak gue harus ngesign siapa gue gak harus mendatangin pemain siapa ini kan semuanya kayak hoki-hokian ya kayak untung-untungan juga skill gue juga belum terlalu memadai buat main ini jadi kalau di PES itu gue level legend ya masih bisa mengimbangi lah kalah paling 1-0 2-0 gitu kalau ini gue pernah kalah sampai 6-0 juga pernah ini main PES Mobile ini jadi gue bakal terus mendalami game ini bakal terus latihan juga jadi siapa tahu setelah mendalami game ini lebih dalam gue ada ide buat mau bikin konten apa kalau untuk sekarang gue belum punya ide dan belum punya skillnya juga oke jadi sekian dulu video review singkat PES 2020 kali ini seperti biasa jangan lupa klik subscribe untuk support channel gue ini klik like jika suka klik dislike jika gak suka dan kasih kolom komentar ya siapa tahu kalian menurut kalian untuk orang yang skillnya pas-pasan di PES Mobile ini bikin konten ini aja bikin konten ini aja nah nanti siapa tahu gue jadi punya ide dari komentar kalian oke sampai jumpa di video-video gue selanjutnya dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax